Di situ atau di sini? Bagaimana salah? Bagaimana di situ ya? Yang salah itu Bagaimana kalau begini? Di tingkat di rumah Sekarang ya, bolehkah Jumatan hari kemis? Bolehkah? Di setiap Jumatan Dan hari Jumat Di setiap di tingkat Karena tidak? Frisbee S Ya, jangan maaf sama Dede Masa-masa-masa Tidak Elmi Kelap? Apalagi sudah 6 tahun Berarti sudah tingkat SD Kelas penanda Naik klub 3 tahun Naik klub sampai S3 Dan S-nya berapa? Siapkan begini kuasa Di rumah punya kubuk Punya kaset-kaset Punya bahan-bahan Dertama video selalu Bahan salah Antara kita ini Selain dihikmah Harus benar Selain dihikmah Harus benar Harus tepat Sesuai dengan prosedur Aturan dalam agama kita Yang kedua Yang kedua adalah Persiapan Jiwa dan spiritual Tawe yang indah itu Kalau dengan persiapan Yang matang Jiwa yang hidup Spiritual yang hidup Tingin lama Kalau begitu Tapi dihikmah Biasanya tawe yang paling Disenangi oleh jamaah Ada yang super express Setuju? Semangat Semangat Kalau ada imam yang Lepot Yang nyantai Bacaannya panjang Langsung demok di belakang Batu-batu Batu itu gak patah Batu pampirnya Ditericengin Allahuakbar Allahuakbar Itu demok Gak puan Kalau jiwanya Spintu ada hidup Tawe yang satu jangpun Rito Tawe yang dua jangpun Rito Lihat Bapak ibu mungkin Berbatalnya pada syafinya Imamnya imam syafi Kan? Bukan imam yang lain Coba tengok Tawe yang di masjid Di masjid Di masjid Di masjid Di masjid Di masjid Kali-kali Lihat Tawe yang disana Baatnya Isa tidak langsung Tawe yang bapak ibu Ada pengajian Pengajian dulu Jal 10 Baru mulai tawe Selesai Jal 3 Ini hari Setidak Setidak Jal Setelah Lima juh semalam Mau Mau Gak ada jamah yang kapur Kalau jadi rupai ke rumah ini Seperti itu Pas kima salam Sudah tidak ada orang di lakangkan Seperti kapur Atau terjunga Tersunggur Jalur 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 Kali-kali akan naik Ke hari akhir Dari 20 menit 35 menit Sampai 1 jam Masya Allah Karena seberintuan yang hidup Tawe yang hidup Tawe yang hidup ada Tapi tak nyantai Relax Mengampar kepada Allah Dan 3 kontes Saya alam mereka di pesantren, baru tahu jika ingin latihan masyafi dan jika baru beres, di pesantren saya, dan empat baru beres ibu. Mulai jika tiga. Emang tidak? Tidaknya saya mau ngalahkan ke dunia ini, dan empat baru beres, dan jika beres. Dan tahu pengelisian katawe di dini hari, santri, berubah ke masjid, bersejarah ke masjid, kenapa? Mencari tiang. Berseret. Bacaannya pasti pahit. Kadang-kadang ada revolusi mental, obat katawe itu berkualitas. Bacaannya juga beda-beda. Jangan jus tiga puluh, sepuluh subat terakhir. Itu-itu saja. Coba baca aslihan subat-subat lain. Menjerit, tidak pernah dibaca. Ini itu. Bacaanlah nanti tahu, ya Allah, Allah, setuju. Alimor, setuju. Setuju, setuju. Besoknya langsung ada SMS. Stop, kekeraskan terlebih banyak. Ini jual springboard. Yang dituju apa? Persiapan dana. Ada yang kata malsem. BASM dapat ini. Nggak dapat. Oh, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Persiapan dana. Persiapan finansial. Dan mati. Adias, persiapan mati. Kenapa? Jagatkan ibadah wajib. Ibadah sunahku. Dilibergedahkan pahalanya Allah. Siapa yang berbuka kepada orang yang berkuasa? Siapa yang bersedetak? Hiburan kuasa. Siapa yang beribu baik dan secara mati ini? Hiburan kuasa. Allah dibergedahkan. Kalau kita punya kesiapan dana. Kalau kita punya kesiapan mati ini. Nah, insya Allah. Jagatkan orang bakal. Itu sempurna. Datanglah penasih. Apa? Bapak ibu. Doktor, maha teman. Di sana itu orang berebut. Memperebutkan orang yang mau berbuka dengan makanan dia. Kalau di kita kan berebut makanan yang kesiapan. Kalau di sana berebut. Orang untuk memakan. Apa yang dia bawa. Masya Allah. Kenapa? Karena di sini lah. Sudah siap mati. Siap. Dana. Jangan nanti di satu bagi tuan. Tuhan Allah. Saya katakan kalau di alam. Di sini ada program namanya Mati dan Tuongan. Artinya buka program buka puasa gratis. Di setiap masjid ada program Mati dan Tuongan. Maaf, bukan ece-ece hanya tajil, hormati, kebidik, maya. Tapi setelah itu meman berat. Bahkan di pinggir jalan, di teta-teta, banyak dibangun, teta-teta mendatang, di pinggir jalan, pol, pol, apa isinya. Makanan-makanan berat gratis siapapun yang ingin berbuka di sana. Sudah siapapun yang ingin berat. Makanan-makanan dengan enak juara dia. Yang diperlapang adalah persiapan visi. Persiapan jasa kita sekalian. Berangkat di puasa itu. Lihat ini ya, puasa itu. Dan mudah-mudahan ini musim-mudahan datang supaya agak sedikit. Visi kita harus lehat. Walaupun Allah SWT beri nunggu suara kepada orang yang sain. Kenapa? Karena selalu itu jangan sampai menghalangi aktivitas. Selalu itu jangan sampai membuat kita ini malam, tidak berhenti, tidak kreatif, nyium-nyiuman. Dan maaf, ini tidak akan terjebak dengan hadis yang tahu ini. Loh ibar yang berbunyi apa? Nau pusul ini ibadah itu. Tiburnya orang yang sain adalah? Ibadah. Dari para Indonesia, di sana mulai jam sekilang. Mereka bangun dan tidur setelah turun, tidur lagi. Lalu ini hidup hanya tiga jam. Sudah begitu tiba-tiba. Tiba-tiba main KS tadi dua jam. Lalu KS. Apapun katanya KS. Pelajar set-up ya. Anjah. Prosul mengambarkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa sawi itu adalah produk. Sawi itu adalah dinamis. Sawi itu adalah bergerak. Lihat, Pramada di luar-uarman. Lihat, Putul Munga di luar-uarman. Lihat, Mesir hampir memataukan Israel. Pramada di luar-uarman, karena perangnya di luar-uarman sepuluh rumah-uarman. Makanya, di luar-uarman Indonesia, kalau yang ingin menang, persikir ini. Coba berbicara-bicara, main bola. Pasti? Lihat, tiba-tiba. Fisik kita sehat. Fisik kita prima, sehingga ada rungs. Ibtiqaf. Tolong berlipti seperti ini. Boleh bernahkan juga asal serta punya. Lalu kita yang mencari kebaikan-kebaikan lain di dalam program. dengan perbukaan dari visi kita perbukaan jasad kita sekalian, insya Allah dan dari keselipaan sedangkanlah kecilnya maupun besar mengadu dari variasinya apa? akhir Ramadan yaitu menyambut bulan Ramadan ini ada doa kalau mau menjelaskan maaf, ini tekstnya masih asli berbahasa Arab kundul lagi ya karena disini kan sudah 6 tahun santren katanya ya ibu-ibu kokoh 6 tahun santren ini harus belajar beku besi belajar Islam itu dari Arab kundul bukan Arab kundrong ya kita harus memalur bapak ibu dengan ambu jahat biar dia kafir lebih masalah dan melepah malu tidak kenapa ibu? oke kalau disini ke diri pasti mencuk diri ya tapi saya pernah sakit hati sama orang Arab sakit hati saya 3 tahun saya bisa sampai berbahasa Arab setiap hari pas malah dibuat di Arab di Cairo saya praktek bahasa Arab kira-kira berarti tinggal di bumi tinggal di bahasa Arab saya nah kita beri ketemu dengan tukar sayur kita beri lalu saya tanya dengan bahasa Arab ayat balik ayat balik ayat balik di mana alatan itu ayat balik ayat balik ayat balik dia jawab suka ke zehn hahahaha sampai berharga sakit hati saya mau ketiga dimana orang dimana alatan Zah Ban meskidi dia jawab suka ke zehn angkil bisa kakenya itu al-gulad Nah itu ada bahasa Almiah, bahasa Token, mereka tahu juga ya Jadi TKW itu nyambuh bahasa Arabnya Banyak kok, tapi akhirnya ini tidak akan bisa menjawab Bahasa Arab TKW Kenapa itu beda banget dengan bahasa Arab semua Ya Ada tempat yang bersungguh-sungguh-sungguh ada kesalahan Yang bersungguh dari Tohar bin Obedillah Tapi kan bersungguh menyambuh pulau romaton Hampir tanah ke dia Kalau tadi baru-baratkan dirudahkan Shafat Ada amat Apa? Allahumma ahlilu alayna Bilumni wal imani Was salamati wal islami Rabbi wa rabu Allah Mereka kita gunakan kata-kata bura'i yang berkata Allahumma ahlilu alayna Ahlil Artinya ya Allah Tampakan kepada kami Dengan komata nanti Alayna Pada kami Bilumni Pemberian Pemberian Alayna 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 keberkahan darimu lalu apa? Iman, lalu keselamatan dan terhadap Islam. Kenapa? Bapak Ibu, Allah kumaha memborak berhati manusia, ini adalah salah satu yang membatalkan salam adalah seseorang pun tak keluar dari Islam. Al-Fatihah ini? Ya, wapak sekarang Islam naik terus jurnalannya. Yang diambilkan juga naik terus jurnalannya, ternyata di kita disuruh-uruh dunia dengan Islam adalah apa ini? Bapak Ibu sekalian, bagaimana salam kita nanti karena memilih target-target tujuan yang sangat-sangat besar sekali? Mengapa salam itu bisa reakir dengan kita? Ya, Bapak Ibu ada 6, dengan wang biasa yang terbalas. Yang pertama, salam itu adalah ibadah. Ada yang enggak suka niat salamnya? Kenapa Ibu salam? Ah, untuk raksin. Kenapa Bapak salam diantai saya lama supaya sehat atau bantai juga? Boleh enggak? Kenapa itunya? Dia lebih adik-adik. Boleh, lebih beauty. Boleh? Tahu beauty? Kenapa? Ada ternyata artis bina wajah, kenapa? Anda ada di kuasa, oh saya mau untuk raksin. Oh, nawai itu lebih raksin, ya. Atau apa-apa? Ketika kita seolah-olah nyadakan ibadah, nawai itu enggak kena Allah, sesuai aduan Allah, lalu tiba-tiba raksin, alhamdulillah. Lalu pelan juga gara-gara kuasa imna ini Ada yang suka pelan bagiannya, gara-gara lumadur Tolong ini pun nanti dirimah bagiannya pas baca lumadur ya Dan nanti dia berusaha lumadur juga tingkat lagi Berapa tingkat pelan yang gara-gara merupakan tingkat gue lagi itu Balas gendam, apabila memakai peribadah Kandang-doh, wakunya, iman Kepisikan makanan sebagai perbuatan iman Kandang-doh, kandang-kandang, habiskan makanan Orban yang katawe ngantuk Allah Yang kedua nama ibu, selalu ibu mendidik manusia Bahwa Allah lakim, maha mengawasi, maha mencahkan Ada yang tahu siapa yang tahu tidak orang lain kita sudah berpuasa? Manusia tahu nggak kalau kita segera berpuasa? Tidak ada yang tahu Kecuali? Tahu Kalau sebagi-sebagi kita, tak pun dengan perawasan Allah Tidak akan ada yang bertampang seperti bangkau yin Tiga rumahnya mereka pulang-pulang akan menjawab ya Tidak ada ibu-ibu kadang-kadang bekerja Kenapa? Karena merobokkan kepada Allah Tidak ada yang DTM, teman tapi Mesra Astagfirullahaladzim Ini Anak-anak muda terserang Tidak mau berizminar berpapapun Karena Allah mahu melihat Merobok Allah Dengan sahur tidak diikutapapun Mengantau Berapa nanya? Berlutah Berlutah Allah berlutah Pikat Allah bencana pikat spatial Sedang Yang ketiga, bapak ikusiuka tidak? Ketika kita selalu lapar Ketika kita lapar Ada ke0atiques kezati Orang yang lapar, hatinya seperti apa? Misalnya, orang yang lapar ketika berpuasa, hatinya berdokur, marah, inginnya bangun. Yang kata apa? Ya Allah, tidak misal. Kalau perut lebih lapar, berkata ulangan, maka hati manusia bisa rokiqa. Rokiqa, hatinya apa? Lembun. Lapa. Oh, maaf. Setahunya nanti. Kalau nanti Jumatah, ya kan kita ngomong-ngom, biarpun sedang jeneknya, kita putar dengan yang baik. Alhamdulillah. Asal kita putar tersisa. Dan berkata ini ya. Tinggalkan yang jenek, ambil lah. Baik. Tinggalkan sekali yang jenek. Biar dia, ambil lah. Baik dari kustan. Oh, maaf. Yonok, ikonok. Yang jenek, Yang jenek, Yang miskin. Yang jenek, Yang jenek, Yang jenek. Yang terlepas Kalau lebih buka buka puasa ada yang gak nasuh gak? Ada yang kesemana tak boleh buka Mata saya berbuka terhabis dengan dirinya Kenapa begitu nikmat terbuka itu? Kenapa begitu indah makanan di depan kita Minuman di depan kita Kenapa? Karena Allah sengaja memberikan nikmat Ketika nikmat seharian tidak ketemu Artinya apa? Selalu mendidik manusia sadar dengan nikmat Karena pernah berjauhkan dulu dengan kenikmatan Kalau orang nikmat-nikmatan berjauhkan dulu dengan kenikmatan Gak ada kenikmatan itu Nikmannya sehat kalau pernah Nikmannya makan kalau pernah Lampar Nikmannya hidup kalau pernah Kok berjauhkan? Oh bener-bener Rumahnya mati suwi di sini Artinya apa? Jadi pun dinikmat Nikmat bertemu kalau pernah berpisah Nikmat maka jadi menikmannya tidak sedang Sehari-hari yang menjadalah para pemata-pahan hapus Mungkin yang kurang nikmat itu sahur ya Agak kurang ini Agak kurang semangat gitu ya Makanya penghasil yang paling diciptai adalah penghasil mahmat Yang paling dimensi itu adalah penghasil sungguh Bulu beres sudah ada Kalau ini praktis Bapak Ibu Saluhnya waktu Indonesia kalian Kediri Nanti bukanya waktu Indonesia bagian Papua Cepat ya Tiga jam Tiga jam Buka tiket diri Ya bisa tiga di sini Lalu terang untuk Papua Dan datang-datang yang saya sudah Berhubungan Setuju Tidak Oh anak Papua Berlalu dengan suku asma Saya tahun kemarin Keren berdolong sahur di Singapura Sahur di negeri sekuler Keraapak Ibu Sudah susah cari makan Sahur Dapat restoran muslim india Eh ternyata Walaupun muslimnya 15% Waktu sahur mah banyak Yang makan di restoran Kenapa? Capek Habisi jukum Saya kira orang sahur Ternyata Orang-orang Buddha Habisi jukum Dan lalu sembilan Yang bapak Ibu Kadang saya Kadang saya Kehilang serai Yang Ya Daerah merah Allah kiri Masya terlalu Lagi enak Makan sahur Tiba-tiba bertayangan Buku-buku malam Penampakan Alin berani Karena jauh dari anak Makan tua Untuk ustaz Kalau ustaz itu Walaupun memasuki Wilayah kera Itu jangan Sekusur Hadirin Lagi Investitas Benar Berimungkan Kalau bukan ustaz Jangan Bahaya Saya sampai Dibidani Sama tom-tom di sana Ustaz Beritakan Kembali Tolong Ini Gang Gang 20 Namanya Kenapa itu? Ustazah seluruh sepanangan, jangan tepok kanan, tepok kiri, dan jangan jalan ke kiri. Oh gitu dia. Kenapa? Adikun daerah, maaf segelah, yang balik darahnya yang diam, darah merah. Banyak yang kamu lakukan. Dua lembaga Islam minta isi berdiri dan bangunan untuk kolayak sebesar. Ini boleh dikalah berdiri, tapi disibu berdiri daerah pelaksudan. Kita memilih anak-anak mahasiswa bertahan buat yang khasnya itu. Satu biasa yang membuat SMP Islam atau SMP Islam sekarang bangun ke apa-apa. Kenapa? Karena anak keluar dari kakirasa, menunggu deputnya, kan? Datang Chinese. Dek, berapa saja? Kita paling hati. Sampai banyak jenang, kutut di rumah kakirasa. Sekarang tinggal nenek-nene, kakek-kakek, yang berpunyai-punyai. Nah, berapa? Exit, ya? Itulah Singapura. Maka sepersiap itu SMP? Azar, jangan terlipin kita telah ada di Singapura. Saatku, saat dia mati, yang perlu dikerasikan itu adalah mesin sopan. Padahal disini, ada kakakusan musisi. Gak boleh. Tapi begini, cara apa? Pakai objek SMP keluar, gak boleh. Oh ya, di ruang untuk menyerang game. Gak boleh. Masya Allah. Dari mesinnya, Pakai, ada pesisit legendaris mesin ini sejauh. Itu dibongkar kata-kata ceritaan nasional. Itulah Singapura. Tetangkanya Singapura, ya? Ada orang asli di sini Singapura, ya? Yang terima kasih, Pakai, saya. Bahwa Saum itu adalah As-Sawru, warni Iktimal. Sangba dan Iktimal. Sanggung menanggung cobaan dalam makata. Saum itu adalah As-Sawru, berat. Betul. Saum, haus, ya? Tetapi di sini, ya? Tidak belajar sesapa. Belajar namanya Iktimal. Menanggung, beberapa, kesulitan yang takut. Ada seorang, ya? Menanggung, muslim, berheta. Dia bilang, saya kabur sebuah kuasa yang bukan Islam. Kenapa gitu? Di kami, namanya kuasa itu hanya mengurangi. Enak, ya? Biasanya 3 kali, di 2 kali itu berkata. Tapi kalau dikaburkan, total. Saya akan menonton, ya? Buat akan menanggung. Saya bilang, ini lagi, Pakai. Mendidik manusia, sabar, iklimat, menanggung penderitaan atau menguji sebesar apa-apa di dalam. Salam. Banyak berapa, Ibu? Makanan milik kita halal, tidak? Istri milik kita halal, tidak, Pak? Suami milik kita, walaupun sedikit, tidak terang. Milih kita halal, tidak? Banyak yang halal, halal, halal. Kadang-kadang salam, yang halal pun jadi halam. Jangan, ada yang halam. Yang halal pun halam, hukurnya. Ketika sedang saham. Ini adalah halam, ya? Satri milik jemaah. Ya, bagaimana, Pakai Ibu sekalian? Ini hari ini, oleh salam itu apa? Bagaimana sih dengan sabar itu ada lapar together? Betul, lapar together? Kira-kira-kira kalau sedang lapar. Adakah penelitian diri-diri? Orang lapar itu berbagi jenis berat di tingkat lapar. Lapar dari kelas Helene begini, lapar dari kelas Alin yang ecek-ecek begini. Ada enggak perbedaan lapar dengan peserta orang? Selamat. Selamat. Kalau bicara, apa? Mereka autis di sini. Banyak sempurna anak. Ini adalah latihan, Pakai Ibu. Orang mengajar dengan pasal apa? Orang di sini, apa lagi? Orang yang senang-senyum ke apa? Di sini, lagi kita lapar. Ada tak tergabur lagi istimai. Wattalakum beidal mu'minin. Saling menghadapi sesama mu'min. Saling agak soliditas sosial. Tidak egois. Tidak hanya kenyang sendiri. Makmur sendiri. Bahagia sendiri. Tertawa. Ah, makamannya. Masuk surga sendiri ya. Kasih lihat ya. Sepin, nanti di surga. Mari perjalanan maksud surga dan sawun ya. Karena salah satu perjalanan sawun adalah di syurga. Jika orang lalu sekolah, dimasukkan kebapak ke sekolah. Jika orang yang sihat dan diterima, maksud surga. Jika orang haji yang mengurut, maksud surga. Jika orang haji yang mengurut, maksud surga. Kalau sawun ternyata bukan babu sun, tapi adalah babu rayad. Mudah-mudahan jemaah disini sudah dipastikan. Dapat babu rayad. Jika orang haji yang mengurut, maksud surga. Jika orang haji yang mengurut, maksud surga. Tapi ia tidak menarik. Jika orang haji yang mengurut, maksud surga. Bandung saja yang berbahasa seperti begini Di Bantu itu rame, begini itu tau Carvide Halilas jalan-jalan disediakan dari kerjaan Itu rame, itu buat bijak ini Tapi kalau kau rajin ya Bisnis apaan? Menemukan mungkin-mungkin Jepang disini Sekali-kali ngajin ya di Bandung Polnya asap lalu ya, hebatan Bisnis lagi, bisnis manis ini ya Karena Bandung itu suka kuliner, pelut Dan suka passion, pakaian Apa-apa pilihan dan Bandung? Tidak! Stres, depresi, macet, together Bandung saja